Intro Halo teman-teman yang perkenalkan Beto Frit Disini Beto sedang daftar di organisasi non-pemerintah yaitu Youth4Nation Beto minta teman-teman punya dukungan dengan apa? Dengan cara like video ini Check it out Kalau Beto punya personal informasi Beto orang Ambon, Maluku Beto umur 22 tahun sekarang Beto orang yang tanggung jawab, bekerja keras dan jujur Nah, Beto ditempatkan oleh Tuhan di keluarga yang kecil Nah, Beto dua bersaudara Ada Beto Kuali Satu Dia ada kuliah sekarang di Universitas Kristen Petra Ambil jurusan jenis informatika Kalau Beto sendiri untuk pendidikan lahir saat ini Beto Sarjana Teknis Sipil dari Universitas Kristen Petra Baru lulus bulan Juli ini Nah, untuk hobi sendiri Beto hobinya main basket Tapi karena pandemi ini Dan mengakibatkan Beto sudah lama selesai main basket lagi Untuk hobi lain Beto suka membaca Dengan membaca, Beto bisa menambah Beto punya wawasan Karena Beto tahu Beto masih kurang banyak dari pengetahuan Sebab itu dengan membaca, Beto harap Beto bisa meningkatkan, Beto punya pengetahuan Dan itu pengalaman Beto Beto juga pernah Saya Beto juga pernah memiliki pengalaman Yaitu dua tahun Menjabat di organisasi penerbangan siswa pada saat kuliah Disitu Beto menjabat sebagai anggota di pinggang pembinaan Selanjutnya Beto pernah mengikuti kegiatan Pengambil masyarakat yaitu unite for others Yang diadakan oleh Universitas Krisen Petra dan Universitas Surabaya Disitu Beto ditempatkan di Sektor Pendidikan Selain itu juga Beto punya pengalaman untuk bekerja Untuk pengalaman magam Beto magam di salah satu perusahaan di Surabaya Di bidang perencanaan Kalau ditanya tentang pemuda pemudi Itu identik dengan kata harapan Kenapa harapan? Karena harapan bangsa Indonesia ada di pemuda dan pemudi Indonesia saat ini Nah, oleh sebab itu Pemuda dan pemudi harus berkualitas Agar tercapainya Indonesia maju dan memujudkan Indonesia emas pada tahun 2045 Kenapa Beto mau bergabung menjadi anggota di U4Nation? Karena tiga hal Yang pertama, Beto ingin berkontribusi buat Indonesia Yang kedua, Beto ingin menambah relasi Baik tingkat nasional maupun internasional Yang ketiga, Beto mau mengasang Beto punya soft skill Supaya apa? Supaya Beto bisa berkontribusi lebih lagi Bagi bangsa Indonesia ini Tiga hal ini Beto temukan di U4Nation Makanya Beto ada akutar di U4Nation Nah, visi dan misi dari U4Nation ini juga sesuai dengan apa yang Beto inginkan Lalu sebab itu, Beto berharap Kita bisa diterima oleh U4Nation sebagai anggota Thank you semua semangat untuk Beto bukti video Beto berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat Tetap semangat!